Sebenernya dulu saya kuliah arsitek, S1 nya saya lulusan arsitek, cuman makin kesini setelah saya lulus nyobain, kok saya nggak seneng ya ngedesain bangunan, ngedesain karya arsitektural lah, pokoknya saya nggak dikasih passion lah disitu mungkin ya. Terus abis itu, ketika tahun sekitar 2010-an saya belajar ngegambar orang pertama kali disitu dan respon orang juga cukup positif sama karya-karya yang saya buat, dan juga saya ternyata ngerjainnya lebih seneng daripada bikin karya arsitektural, makanya saya lebih beralih sekarang ke gambar portret. Jadi pertama kali saya mau belajar gambar orang itu karena suka sama cewek, terus ya udah saya mulai gambar, mulai belajar gambar karena mau ngasih si gambar itu sama si cewek yang saya sukain. Ketik terendah sih, sebenernya baru aja saya baru mengalami si ketik rendah itu. Itu tepatnya di tahun kemarin lah, selama satu tahun itu karena sebenernya nggak ada trigger apa-apa sih, karena memang mungkin jenuh aja kayak bosan melakukan segala macemnya, terus ya jadi disitu saya ngerasa kayak memang segala macemnya itu rendah banget. Cuman ya ketika saya berhasil bangkit dari situ saya mendapat jawaban memang untuk bangkit itu memang harus jatuh dulu, jadi jangan pernah takut jatuh. Terneng poinnya sebenernya nggak ada triggernya juga sih, jadi jatuhnya nggak ada trigger, bangkitnya juga nggak ada trigger, memang udah waktunya aja gitu. Selama 23 tahun sebelumnya saya belum pernah hidup sendiri sama sekali, saya tinggal di Bandung saya memutuskan untuk pindah ke Jakarta hidup sendiri, nah dari situ baru disitu saya merasakan menghadapi kehidupan sebenarnya gitu ya, yang namanya kecemasan-kecemasan besok makan apa, besok bulan depan bayar kosan kayak gimana gitu. Dari kecemasan-kecemasan itu muncul semangat untuk berkarya kali ya bisa dibilang gitu. Sayangnya untuk saat ini jadi profesi utama, sebenernya saya nggak begitu suka si pekerjaan gambar-gambar ini menjadi ada beban ekonomi di belakang itu semua gitu. Yang paling ngena sih kayaknya Nadine, Nadine Sampewenerta karena jadi ceritanya gini, waktu itu saya lagi di satu cafe di Kemang melihat Nadine, pengen foto bareng cuma malu, akhirnya kesempatan itu hilang, Nadine keburu-pulang, akhirnya nggak sempet lah saya foto bareng. Sampai rumah, saya gambarin tuh Nadine, hari itu juga saya gambar, saya posting di Instagram. Saunya dia komen, gokil karya lu, salam kenal, terus dia langsung nge-follow. Udah aja, akhirnya kita follow-followan di sana, tapi nggak kenal sebenernya. Terus sampai akhirnya dua tahun. Dua tahun kemudian, tepatnya kemarin lah, bulan-bulan kemarin, saya lagi ngisi pameran di salah satu acara di Jakarta. Kebetulan ada Nadine di situ, dan saya memutuskan untuk, ah udah deh, cobain kenalan aja langsung sama orangnya. Dan ternyata masih ingat saya gambar itu, dan ya responnya cukup positif, gitu. Dari bianya, tenang aja. Kebanyakan sih kalau misalnya di dalam negeri, cuma buat iseng-iseng posting di Instagram doang. Kayak misalnya, gambar saya, tanda tangannya di hapus sama dia, di edit, terus di repost ulang sama dia. Tapi dia ngaku-ngakunya, today practice, gitu. Kayaknya memang seakan-akan dia nge-gambar. Tapi yang lucunya, sebelum dia nge-upload kayak gitu, dia ngelike-ngelikein dulu postingan Instagram saya. Jadi kan saya kepo ini siapa, gitu. Pas saya buka ternyata, oh banyak gambar saya yang sama dia di-claim. Cuman, nggak masalah sih saya, kalau yang kayak gitu kan cuma lucu aja. Cuman kalau ada satu lagi kejadian di luar negeri, di Finlandia, gambar saya itu di-claim dan dijual. Saya nggak tahu gimana cara ngejualnya, apakah itu di-print atau segala macam, saya nggak ngerti. Tapi, waktu itu saya pernah dapet laporan, tiba-tiba masuk email, katanya, dia mau konfirmasi, Ini bener nggak gambar yang kamu buat? Saya bilang, ya bener. Karena ini ada seorang cewek yang ngaku-ngaku ini gambarnya dan dia mau ngejual ini dengan seharga 200-5000 euro. Satu gambarnya. Akhirnya yaudah saya minta di-invite ke dalam satu grup itu dan klarifikasi di situ. Terus akhirnya orang yang ngaku-ngaku gambarnya di-kick dari grup itu dan selesai sih. Simple gitu aja. D早忙 saja. Terus akhirnya kita berabeidad ngaku-ngaku-ngaku. Terus akhirnya, kita beresati-win jika grahat. Kita jumpa lagi di Professor Ben descubridisi diktoratini.. Terima kasih.